Terima kasih masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, seorang kakek di Lumajang, Jawa Timur ditemukan warga setelah tersesat di hutan lereng Gunung Semeru. Ia tersesat saat mencari kayu tatal untuk dijadikan kayu bakar. Inilah kakek Laimin, warga desa Oro-Oro Ombo, kejawatan Pronojiwo, setelah ditemukan warga di daerah hutan Gelendang, lereng Gunung Semeru pada Senin Siang. Kondisinya lemah setelah sehari semalam tersesat di hutan. Setibanya di rumah, pihak keluarga langsung membersihkan kakek usia 67 tahun itu dengan memandikannya. Selanjutnya, ia dibawa ke pos kesehatan terdekat untuk diperiksakan kondisi kesehatannya. Kakek Laimin dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak hari Minggu kemarin. Warga, petugas kepolisian TNI dan BPB desa tempat langsung melakukan pencarian dan menemukannya di bawah pohon pinus hutan Gelendang. Kemarin hari Minggu, hari Minggu jadi jam 1 atau jam 13 ya siang, itu yang bersangkutan Pak Laimin itu meninggalkan rumah mencari tatal di hutan Gelendang sana. Terus beliunya ini sudah kembali, sudah dua kali mendapatkan kembali, terus yang terakhir inilah dia kembali lagi ke hutan, akhirnya dia bingung, akhirnya tersesat di dalam hutan. Setelah dinyatakan sehat oleh petugas medis, kakek Laimin akhirnya diperbolehkan pulang untuk beristirahat di rumah. Abdul Rohman Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!